Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa kembali dalam channel KPM Siklasnya Belajar bersama Kariki Kira-kira di video kali ini kita mau belajar apa ya? Gini aja, bagaimana kalau Kariki memberikan kuis atau tantangan buat kalian Kuis tantangannya berupa soal eksplorasi Nah, mau ikutan? Sebelum ikutan, coba dong di-subscribe dulu dan dibunyikan lonceng channel KPM Siklasnya Supaya kalian dapat informasi menarik dan bermanfaat tentang pembelajaran maupun pembahasan soal-soal matematika Nah, nana sekalian, pada kesempatan kali ini Kuis yang akan Kariki berikan itu ada 3 level Level pertama Itu level beginner untuk kelas 2 sampai kelas 4 SD Level kedua Itu adalah level intermediate untuk kelas 5 dan kelas 6 SD Dan level ketiga adalah level advance Itu buat kelas 7 dan kelas 8 SMP Setiap level ada 3 soal tantangan Kalian, kalian kerjakan soal berdasarkan level kalian Nanti jawabannya bisa kalian kirimkan di Google Form yang ada di deskripsi linknya ya Oke Langsung kita go Oke, sudah siap semua Kariki akan memberikan soal eksplorasi namanya Matematika Ceria nih Math is fun Matematika itu menyenangkan loh Siap ya, kita mulai dari soal untuk level beginner kelas 2 sampai kelas 4 SD Ada 3 soal, berikut ini adalah soal yang pertama Ada berapa banyak segitiga pada gambar di samping ini? Kalian lihat, ada beberapa bangun Pertanyaannya, ada berapa segitiga yang tampak pada gambar tersebut? Oke, sudah ya Kita lanjutkan soal nomor 2 Perhatikan gambar berikut ini Berapa bilangan yang tepat untuk mengganti huruf R? Kalian lihat, ada 3 buah segi 5 Segi 5 yang di sebelah kiri Di tengah-tengahnya ada bilangan 16 Segi 3 yang tengah Di tengah-tengahnya ada bilangan 25 Nah, segi 5 yang paling kanan Itu di tengah-tengahnya ada huruf R R itu digantikan bilangan berapakah? Oke Kita lanjut ke soal yang ketiga Pertanyaannya adalah Berapa jumlah persegi yang berwarna kuning pada pola ke-9 dan ke-10? Kalian lihat ya, pola pertama ada sebuah persegi tanpa warna Di pola ke-2 sudah ada yang berwarna kuning dan berwarna biru Di pola ke-3 juga begitu Ketambah banyak warna kuning serta warna birunya Lalu di pola ke-4, pola ke-5 Jika pola ini dilanjutkan Maka pada pola ke-9 Serta pola ke-10 Berapa total persegi yang berwarna kuning? Seperti itu ya Oke, itu adalah 3 soal untuk level beginner Sekarang Untuk kalian yang level intermediate Kelas 5 dan kelas 6 Perhatikan soal berikut ini Soal pertama Perhatikan banyak titik potong garis pada gambar berikut Ada 2 garis dan 1 titik potong Yang di sebelahnya Ada 3 garis dan 3 titik potong Pertanyaannya adalah Berapa banyak titik potong maksimal Jika terdapat 18 garis? Nah, ini jika garisnya ditambahkan 1 lagi jadi 4 garis Tambahkan 1 lagi jadi 5 Sampai 18 garis Maksimal ada berapa titik potong yang tercipta? Seperti itu ya Itu soal pertama Kita lanjut soal kedua Bantu Nala untuk masuk ke dalam ruang rahasia Dengan menggunakan sandi yang tertera di bawah ini Caratnya Setiap tombol hanya boleh digunakan 1 kali Dan dalam melakukan operasi hitung Dilakukan 1 per 1 Sehingga menghasilkan 303 Lihat tombolnya Ada x3, x4, x5 Tambah 3, tambah 4, tambah 5 Jika bilangan pertama adalah yang tertera di bajunya Nala Maka operasi hitung mana yang digunakan pada urutan kelima? Jadi, kalian pilih diantara 6 operasi hitung Operasi hitung manakah yang digunakan pada urutan kelima oleh Nala? Ingat ya Hasilnya harus 303 Dan dihitungnya 1 per 1 Kita tidak menggunakan aturan operasi hitung Tapi dihitung satu-satu Setiap kali diklik tombol Hitung hasilnya Lalu ketika klik tombol lagi Hitung hasilnya Begitu seterusnya Sampai mendapatkan hasil 303 Nah, tombol yang manakah yang digunakan urutan kelima? Oke, kita lanjut soal ketiga Berapakah bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf G? Kalian lihat ada 3 buah persegi Persegi paling kiri Ada bilangan di sekitar lingkaran Dan ada angka 3 di dalam lingkarannya Lalu yang persegi kanan Ada juga beberapa angka di sekitar lingkaran Dan ada angka 2 di dalam lingkarannya Pertanyaannya Di persegi yang tengah Itu juga harusnya ada bilangan di dalam lingkaran Nah, bilangan berapa yang harusnya menggantikan huruf G? Oke, itu adalah 3 soal untuk level intermediate Kalian yang kelas 5 dan 6 Sekarang kita lanjut ke level advance Untuk kalian yang kelas 7 dan 8 SMP Oke, ini adalah soal yang pertama Seorang penyiar radio harus memutar lagu yang dipesan pendengar Lagu yang dipesan Andi akan diputar menjelang akhir acara Lagu pesanan bara akan diputar lebih dahulu Dari lagu yang dipesan Andi Tapi bukan sebagai lagu pembuka Lagu yang dipesan Dinda dan Eva Diputar berurutan di antara lagu pesanan bara dan Chandra Pertanyaannya, pesanan lagu siapakah yang diputar paling awal? Perhatikan sekali lagi ya, kalian lihat soalnya Lalu, tentukan siapakah yang pesanan lagunya diputar paling awal? Apakah Andi, Bara, Chandra, Dinda, atau Eva? Oke, itu soal nomor pertama Soal kedua Ada berapa banyak segitiga pada gambar di bawah ini? Kalian lihat ya, di gambar itu ada segitiga siku-siku Ada segitiga sama kaki juga Nah, kalian cek hati-hati Pastikan dengan teliti Berapakah total seluruh segitiga yang ada pada gambar? Jelas ya soalnya ya? Oke, kalau jelas Kita lanjut soal yang ketiga atau soal terakhir Perhatikan pola bilangan dari gambar berikut ini Nah, disini ada tiga pola gambar Nah, seperti membentuk wajah orang ya Dengan topi warna putih Ada tiga gambar Yang kiri, tengah, dan kanan Yang kiri, nah di topi putihnya itu Ada bilangan 70 Di matanya juga ada bilangan Di hidung dan di mulutnya ada bilangan Yang tengah, di topinya ada 41 Begitupun di mata, hidung, dan di mulutnya ada bilangan Nah, di yang paling kanan Itu di topinya ada huruf T Mata, hidung, dan mulutnya ada bilangan Pertanyaannya T ini mewakili bilangan berapa? Seperti itu ya Oke Nah, anak-anak sekalian Demikianlah soal dari Matematika Ceria kali ini Selamat menjawab Dan segera kirim jawaban kalian pada link Google Form yang ada di deskripsi Oke, akan tunggu jawabannya ya Selamat mencoba Gimana anak-anak, soalnya asik dan seru-seru kan? Bisa jawab? Wah, kalau sudah bisa jawab Selamat, berarti kalian sudah terbiasa dengan yang namanya soal eksplorasi Kalau belum terbiasa, dibiasakan ya Kalian coba lihat banyak program-program di KPM yang menarik Pantau terus Nah, anak-anak sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya